Lapor pemanan, orderan masuk nih Halo Brodansis, balik lagi di channel Aneka Ragam Nah, di Sayanbar Sapporo edisi Satchet episode kelima ini Tim Sapporo akan kembali meripan motor salah satu driver ojek online yang ada di kota Bandung nih Brodansis Dan ini dia nih motornya Honda Vario 150 LED tahun 2019 Nah, tapi sebelum kita eksekusi Kita bakalan perkenalan dulu nih dengan peserta dari Sayanbar Sapporo edisi Satchet episode kelima ini Yaitu Bro Indra Perkenalkan nama saya Indra, domisili dari Bandung Bergabung dari Gojek sejak 2017 Motor yang dipakai Vario 150 tahun 2019 Warna Coklat Dov Oke, berarti motornya tahun 2019 ya? Iya Nah, dilihat dari kondisinya sih ini masih cukup layak banget ya Cuman cukup banyak barat-baratnya dan Cetnya udah mulai glossy ya Dovnya ya? Iya, mulai glossy Udah mulai banyak kegesek lah Nah, boleh tolong ceritain nggak ke sahabat Sapporo yang lagi nonton Gimana sih awalnya tahu event Sayanbar Sapporo edisi Satchet ini? Awalnya saya tahu dari grup Gojek Bandung ya Setelah itu saya lihat-lihat di IG-nya Ternyata bener ada Dan saya coba untuk isi formnya Dan Alhamdulillah jarak beberapa minggu langsung kepanggil Wisss Itu grupnya grup apa tuh? Grup Gojek aja Grup Gojek di Facebook? Iya Oh, di Facebook Jadi Bro Indra ini dapat info di grup Facebooknya dan Coba-coba daftar dan akhirnya kepilih juga nih Oke, nah Setelah kita atau tim Sapporo melihat kondisi motor dari Bro Indra ini Kita bisa menyimpulkan nih Kalau kami tim Sapporo bisa merestaurasi motor Honda Vario ini Dalam hitungan jam nih Ya kurang lebih mungkin Sekarang jam 10 lebih Ya mungkin selesai jam Setengah 4 lah Berarti 5 jam Kurang lebih 5 jam Nah kira-kira Bro Indra percayanya nih Awalnya sih gak percaya Tapi setelah saya lihat di Youtube Jadi gak diragukan lagi lah Percaya Awalnya gak percaya nih Bro DanSys Tapi setelah liat Konten-konten di Youtube Jadi percaya banget ya Iya percaya banget Oke saya mau tanya lagi nih Bro Indra ini udah pernah pake Produk Sappolo atau belum? Belum pernah Belum pernah Tapi kalau pake Cet aerosol ada pernah juga? Belum Belum pernah juga? Masih lewat Oke berarti nanti Bro Indra ini bakalan Ikut merestorasi Sekaligus belajar menggunakan Cet aerosol ya Oke Oke Bro DanSys Gak perlu panjang lebar lagi Sekarang kita bakalan langsung Eksekusi motornya Bro Indra Nah jadi di Sayangbar Sapporo edisi Sat set episode kelima ini Untuk kondisi motornya Gak terlalu parah-parah banget ya Cuman ada beberapa bagian Yang mengalami Balet cukup dalem Yaitu bagian Sepaku depan Terus Bodi sebelah kiri Depan dan Bodi sebelah kiri Belakang Mungkin itu bekas jatuh Kali ya Untuk kendala sih Karena dilihat dari unitnya Yang emang lumayan mulus gitu ya Gak seperti sebelum-sebelumnya Yang terbilang pada parah gitu Jadi untuk kendala itu Sangat minim banget gitu Jadi kita juga Proses pengerjaan juga Bisa lebih cepat Oke Bro DanSys Nah sekarang Proses yang sedang berlangsung Adalah proses koreksi Nah memang juga Sekaligus saya tahu nih Bro Indra Nah untuk proses koreksi ini Sangat-sangat penting Karena itu Menentukan hasil akhirnya Contoh kan disini Ada body yang Mungkin Mengalami baret ya Di bagian tan Nah ini kita dempul dulu Supaya Nanti hasil Akhirnya bisa rata Tapi kalau misalkan Nggak di dempul Nanti waktu di repan Itu masih ada Baretnya Masih bergelombang gitu Ini bagian yang di dempul Dan Setelah di dempul Melakukan proses pengaplasan Jadi tadi Sudah melakukan proses pengaplasan Ada beberapa Sperpot yang Baret Yang cuma bisa di amplas aja Tanpa harus dempul Ada juga yang harus di dempul Kayak tadi Contohnya seperti ini Nah ini ada sedikit baret Cuman Ketika sudah di amplas Jadi Halus lagi Jadi ini Proses koreksi ini Wajib banget Wajib banget Dilakukan Nah Oke mungkin Setelah proses koreksi ini Nanti kita bakalan lanjut Ke proses repan Nanti kita bakalan repan Nah bro inda Tadi kan kita sempat melakukan koreksi kan Ada di dempul Terus hampas Nah sekarang bagian repan Nah tadi kan bro inda sempat bilang Kalau Bro inda itu belum pernah Belum pernah menggunakan Support ultimate dan juga Merk-merk lain Sudah pernah kan Belum Nah Sekalian belajar Nah biasanya kan ada tuh Yang repan itu Yang langsung tebal Nah Kita tuh gak Rekomendasi Cara seperti itu Kenapa? Karena Yang pertama Lama kering Yang kedua Rama-riting Nah jadi Untuk cara penyempatan Yang direkomendasikan oleh Tim Sapporo adalah Tipis-tipis Tunggu kering Baru Agak tebal Gitu Nah Maksudnya kayak gini sih Nah mungkin gak Gak umum loh ya Ini Sepertinya Ini Tipis-tipis Semua bagian Nah Abis ini nunggu kering Baru Nekwati selapin Gitu Silahkan coba Keterli diayun 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 Nah Gitu Nah Biar tebal Nah itu agak tebal Berarti gak apa-apa Sip Nah Abis ini Kita tunggu kering dulu Nah Biar keringnya cepat Kita pakai Tidak 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 Hmm yang baru pertama kali nyobanya udah bisa pakenya semua hasilnya gue ini keren banget nah ini udah tipis-tipis kan sekarang kita hit-hit lagi sip nah ini kan baru tadi repan nih tuh udah kering kan cepetan udah kaya baru lagi udah kaya baru lagi nih spare pot ini mantap banget dong kalau untuk awal-awal emang lumayan kaku sih buat pergerakan ini tapi lama-lama udah mulai terbiasa lah gampang buat di aplikasikan lagi kalau hasil memuaskan banget sih nih udah kaya baru lagi dj dj Terima kasih telah menonton 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 Jam 15.22 Tepatnya sih sebelum jam 15.22 ya Ya kurang lebih jam 15.10 lah Nah sekarang Mimim bakalan tanya-tanya Bro Indra nih Gimana Bro hasil repaint dari tim Sapporo? Hasilnya memuaskan banget nih Udah warnanya udah Ori banget Kayak original ya? Puas banget ya? Puas Setelah keseruhan detailnya bagus Dan hasilnya? Memuaskan Memuaskan Nah tadi kan di awal Bro Indra Sempat setengah-setengah Percaya kalau motor Motornya ini bakal selesai Dalam waktu ya kurang lebih 5 jam Sekarang kan udah kebukti nih Gimana nih tanggapan Bro Indra? Jadi awalnya emang ragu Cuman Begitu ikut restorasi Dan pengecatan Karena selain pengerjaan yang cepat Produknya pun mendukung Beis Jadi selain pengerjaannya Tim Sapporo tuh sat-sat banget Produknya pun mendukung ya Bro Cepat kering Dan hasilnya Istimewa Nah tadi kan Bro Indra Sempat ikutan restorasi juga kan Nah Bro Indra kan baru pertama kali nih Pake chat aerosol Kira-kira Experience pertama Menggunakan Produk dari Sapporo Ultimate Seperti apa nih? Penggunaannya sangat gampang Jadi Hasilnya juga memuaskan Memuaskan berarti hasilnya Jadi Bro Indra ini baru banget Coba produk aerosol Dan Pertama kali nyoba tuh Produk Sapporo Ultimate Dan Bro Dansies tadi Mungkin udah liat lah Baru pertama kali aja Tangannya udah luas banget Udah bisa lah Istilahnya Udah bisa Repend Enak gitu Dan hasilnya pun bagus Tadi sempet Bro Indra Repend sendiri ya Tanpa ada Bimbingan langsung dari Mimit Ternyata Hasilnya bagus banget Ini nih Bagian Bodi belakang ini Hasilnya Bagus banget Nah Bro Indra Kira-kira ada pesan Yang mau disampaikan Ke tim Sapporo Dan juga Ke sahabat Sapporo Atau temen-temen Ojol yang dinonton Jadi yang pertama Terima kasih Buat tim Sapporo Yang udah menstruasi motor saya Jadi Seperti baru lagi Dan untuk Dan untuk para Ojol Yang mau Restorasi atau Cetlang Produk Sapporo Emang rekomendasi Gimana nih rekomendasinya nih Sangat memuaskan Pokoknya ini Udah Baru lagi Sangat memuaskan Dan Bikin baru lagi Dan warnanya pun Mirip Kayak Original ya Mirip banget ya Ini kayak baru keluar dari Dailer nih Nah Bro Indra Saya mau tanya nih Ini kan event gratis nih Kalau semisal Event ini berbayar Bro Indra Relah bayar berapa nih Untuk hasil yang Seistimewa ini Kalau untuk hasil yang memuaskan ini Satu juta juga berani sih Satu juta Bro Dansis Ini selama Lima episode ini Hampir semua peserta Menjawab Lebih dari satu juta Bro Dansis Ini bukan settingan ya Ya Bro Ini asli jawaban Dari Bro Indra Dan para peserta lainnya Oke Bro Indra Mungkin segitu aja Untuk Event kali ini Semoga setelah Motornya direstorasi Makin semangat Untuk menjauhnya Oke Bro Dansis Segitu aja Untuk video kali ini Semoga Karya-karya Dari tim Sapporo Bisa menginspirasi Para sahabat Sapporo Di luas sana Sapporo Always innovating Always outstanding Sub indo by broth3rmax